Oke, saya akan memulai video saya dalam 3, 2, 1. Yang melakukan segala bentuk perhubungan di luar sekolah. Oke, sebelum kita melakukan lebih lanjut untuk membahas ini tentang terkait dengan sekolah bisa berhak atau memiliki kewajiban untuk menghukum siswanya dalam hal perhubungan di luar sekolah. Kita harus mengetahui dulu apa yang dimaksud dengan hukuman siswa dan perhubungan. Artinya, hukuman merupakan sesuatu hal yang diberikan kepada seseorang karena orang itu melanggar suatu hukum ataupun norma. Artinya bahwa sejauh hukuman itu diberikan setelah seseorang itu setelah melakukan perbuatan yang mengakibatkan dirinya melanggar suatu hukum atau suatu norma. Kemudian yang diberikan dengan siswa adalah orang-orang yang sedang melakukan atau menerika dalam suatu hal pendidikan kemudian dia menimpa ilmu ataupun belajar. Yang diberikan dengan perhubungan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang, yang mengakibatkan oleh seseorang itu membuat orang itu mengalami gangguan baik fisik maupun mental. Artinya disini sudah jelas, perhubungan merupakan sesuatu hal yang tidak bisa dibenarkan karena ini bisa berdampak kepada baik fisik maupun mental dari seseorang tersebut. Kita kembali kepada mosi kita pada hari ini, bahasanya dewa ini percaya bahwa sekolah berhak melakukan perundungan ataupun memindiki kewajiban untuk melakukan hukuman ataupun memberikan punishment terhadap siswa yang melakukan perundungan di luar sekolah. Kita harus lebih dahulu memahami konteks di luar sekolah ini. Artinya kita sudah memahami bersama siswa ataupun orang tua itu menitipkan kepada sekolahnya, artinya sekolah hanya bisa melakukan kebijakan, hanya bisa mengambil tindakan terhadap siswa itu yang melakukan berbagai hal, yang melakukan berbagai tindakan ketika berada di lingkungan sekolah. Maka dengan ini kami terima posisi sangat pertama, sangat-sangat tidak setuju dengan, sangat dengan bangga, sangat tidak setuju terkait dengan mosi pada kesempatan pagi hari ini. Bahasanya yang berhak melakukan ataupun yang memiliki kewenangan untuk melakukan hukuman terhadap siswa ataupun orang melakukan perundungan di luar sekolah hanyalah lembaga yang belum menang. Dalam hal ini adalah pemerintah ataupun dalam hal ini bisa dilakukan oleh institusi Polri. Artinya, sebagai yang dijelaskan dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2022, dalam pasal 23 ayat 1 diterangkan di sana bahwasannya, negara dan pemerintah menjamin perlindungan pemeliharaan dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak. Nah, di sini sudah jelas, artinya bahwa yang berhak melakukan perlindungan dan menjamin terhadap pemeliharaan adalah negara dan pemerintah. Dalam hal ini pemerintah ataupun negara ini adalah institusi yang diberikan kewenangan. Sampai dengan saat ini belum ada payung hukum ataupun dasar hukum yang memberikan kewajiban ataupun memberikan kewenangan kepada sekolah untuk memberikan hukuman terhadap siswa yang melakukan perlindungan di luar sekolah. Karena apa? Karena apabila siswa itu sudah keluar dari rana satuan pendidikan, artinya siswa itu sudah dikembalikan kepada orang tua. Sehingga dalam hal ini yang berhak melakukan ataupun yang memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan hukuman atau memberikan gulisment terhadap seseorang melakukan perlindungan ataupun gulisment itu hanya institusi-institusi yang berwenang sampai saat ini adalah institusi yang kemudian diberikan kepada awal kepada poli ataupun kepolisian. Sehingga dalam seseorang ini sekolah belum memiliki jasa hukum ataupun payung hukum yang diberikan kepada sekolah untuk memberikan satu kebijakan ataupun suatu kewenangan untuk memberikan gulisment terhadap siswa ataupun orang yang melakukan perlindungan di luar sekolah. Jelas, apabila tadi dari tim pembuka government menjelaskan bahwasannya perlu adanya aktor lain dalam hal ini sekolah untuk dapat sama-sama memberikan pelajaran terhadap orang yang melakukan perlindungan. Tentu ini perlu diberikan payung hukum yang mengikat dan memiliki kekuatan hukum tetap. Dalam hal ini tadi menjelaskan bahwasannya sekolah tetapi sampai saat ini sekolah belum diberikan kewenangan untuk melakukan tindakan untuk mengambil kebijakan terhadap siswa ataupun yang melakukan perlindungan di luar sekolah. Sehingga ini akan berdampak kepada inskonstitusional apabila sekolah melakukan tindakan ataupun memberikan kebijakan terhadap hukuman terhadap siswa yang melakukan perlindungan di luar sekolah. Karena kita kembali lagi, ingat negara Indonesia adalah negara hukum. Semuanya harus berdasarkan hukum, semuanya harus taat dan patuh hukum. Sehingga apabila sekolah melawan hal tersebut tentunya hal ini sudah inskonstitusional ataupun melanggap hukum. Atas apa saja hal-hal yang bisa dilakukan untuk bersama-sama untuk memberantas pelaku perlindungan. Jadi disampaikan bahwasannya untuk tim dari pembuka government menyampaikan bahwasannya terkait dengan kejahatan-kejahatan yang disampaikan kepada institusi Polri yang dalam hal ini dalam tanda ketik adanya seperti kekerasan dan sebagainya itu sangat minim ataupun sangat rendah untuk ditindak lanjuti. Ini sangat berbanding terbalik. Bahwasannya yang sudah dijelaskan, setiap institusi penegak hukum harus bersifat netral dan profesional. Artinya alasannya yang disampaikan oleh tim pembuka government sangat tidak relevan dengan mengatakan bahwasannya institusi penegak hukum sampai saat ini tidak berkompeten untuk menegakkan laporan yang berkaitan dengan seksual, kekerasan seksual ataupun dengan perlindungan. Artinya laporan-laporan yang dikrimpan kepada institusi Polri saat ini masih dipandang, tidak diberikan hak untuk dituruskan laporan dan sebagainya. Hal ini tentunya bertentangan. Dimana institusi Polri menjadikan pengayam memelindungi masyarakat dalam apabila institusi Polri tidak melakukan itu artinya Polri sudah melakukan pelanggaran etika ataupun ketentuan yang dilakukan oleh Polri. Tentu hal ini tidak dilakukan sampai saat ini oleh tim Polri. Artinya bahwasannya sampai saat ini yang berhak pelakuan penegakan hukum terhadap pelaku yang melakukan perlindungan adalah yang diberikan kewenangan sampai saat ini ataupun status quo ataupun yang diberikan kepada institusi yang diwenangan hingga saat ini. Lantas dari hal-hal tersebut, ada beberapa hal yang perlu dilakukan atau perlu dicermati oleh tim pembuka dari sisi government tadi. Bahwasannya hal tersebut bisa diberikan solusi supaya antara orang tua ketika siswa itu sudah keluar dari ranah satuan pendidikan, jika terjadi perbuatan seperti perubahan atau bullying, bisa segera meng-cover, bisa segera untuk mem-backup anaknya untuk dilakukan tindakan lebih lanjut. Hal ini jelas, antara senergitas dengan sekolah, antara senergitas antara sekolah dengan orang tua harus ditingkatkan lagi. Artinya sekolah harus bisa mampu memberikan edukasi kepada orang tua ketika nantinya anaknya melakukan ataupun menjadi korban perlindungan ataupun bullying, bagaimana tahapan-tahapan yang harus dilakukan. Seperti hal yang melaporkan kepada pihak yang berjudul berwajib, memberikan edukasi kepada anak terkait dengan upaya-upaya seperti ini. Sehingga nantinya kita tetap melaksanakan apa yang sesuai dengan yang menjadi ketentuan hukum, tidak melanggar konstitusi yang berlaku. Karena sampai saat ini sekolah belum diberikan ke orang untuk melakukan tindakan terhadap siswa ataupun aktor yang melakukan tindakan kejahatan, keundungan ataupun bullying. Sudah tepat artinya hal yang dilakukan oleh saat ini, hal yang berjalan atau persatu sekolah yang saat ini adalah sudah tepat. Dalam artian tepat adalah pemangku kebijakan ataupun yang mengambil kebijakan ataupun yang membuat peraturan ataupun yang memberikan dasar hukum untuk kepada orang yang melakukan keundungan adalah institusi yang belum menang sampai saat ini. Karena ingat, negara Indonesia adalah negara hukum, ini yang harus dibegap. Indonesia negara hukum maka berdasarkan sesuatu hal, sesuatu tindakan harus berdasarkan kepada hukum. Karena di sekolah tidak ada namanya unsur paksaan dan lain sebagainya. Asas sekolah adalah asas mengayomi pendidik dan lain sebagainya. Tidak ada unsur paksaan. Dalam hal ini juga sekolah belum diberikan kewenangan atau pencantuan pendidikan, belum diberikan kewenangan untuk melakukan tindakan terhadap pelaku yang melakukan bullying di luar ranah satuan pendidikan. Hal ini sudah melewati batas teritorial dari dalam satuan pendidikan tersebut. Artinya, batas teritorial tersebut itu ketika siswa berada dalam satuan ranah satuan pendidikan ataupun dalam sekolah. Siswa ataupun sekolah bisa melakukan tindakan apabila siswa itu sudah keluar dari ranah sekolah dan kembali kepada orang tua yang berat-atau yang berjaga selanjutnya atau melaporkan kepada institusi yang berwenang adalah orang tua, bukan sekolah. Maka, kami dalam hal ini, tim oposisi sangat dengan bangga menolak emosi kita pada kesempatan pagi hari ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.